Shalom adik adik komsel remaja yang kakak kasih ini Nah luar biasa adik adik ya Kakak biar kalian setia Ke sekolah minggu Komsel untuk mendengarkan firman Tuhan Tiba di online Puji Tuhan Kakak harapkan kalian baik-baik semuanya Dalam kasih Tuhan Amen adik adik ya Wah luar biasa adik adik Ya puji Tuhan Kita semua boleh bersyukur Kita diberi kesehatan Dalam masa covid sekarang ini Tuhan masih memelihara kita Tapi itu tandanya Tuhan sayang kita Bener gak adik adik? Bener ya Puji Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari ini Kakak sedikit mengulas Tentang apa yang kakak sudah sampaikan Beberapa minggu yang lalu Tentang apa adik adik Ya Tentang memberikan waktu kepada Tuhan Selama berapa? 15 menit Oh sip Ya Tetapi apakah kalian sudah lakukan? Sudah belum? Ayo Jawab jujur Nah Kalian belajar lakukan Itu terus Itu akan membuat kalian Menjadi kesayangan Tuhan Keluarga kalian diberkati Kalian akan selalu dilindungi dan kiri harap Tuhan Ya Lakukan adik adik setiap hari Ya Jangan lupa Nah ini kakak akan menyampaikan sedikit untuk menguatkan Apa yang kakak sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu Mari kita buka firman Tuhan Firman Tuhan harus ada dalam kehidupan kita Ya Menjadi pelita dari kaki kita Dan terang bagi jalan kita Firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu Akan menerangi jalan kita Di dalam dunia yang gelap seperti ini Kita tidak akan terjatuh Ya Firman akan menuntun kita Kita baca lagi satu air lagi Di dalam Yaakobus satu air dua dua Kakak bacakan Tetapi Mendaklah Kamu menjadi pelaku firman Dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian Kamu menipu diri sendiri Nah Tuhan ingin Firman Tuhan yang kita baca Firman Tuhan yang kita dengarkan Mungkin lewat kotak-kotak online Itu bukan hanya Kalau masuk di telinga kiri Keluarkan telinga kanan Tapi disimpan dalam hati Direnungkan Kemudian dilakukan Firman itu Nah Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa Bagi hidup kita Dan juga bagi orang lain Orang lain boleh tiba-tiba Tiba-tiba Itu yang Tuhan mau Ya Nah sebentar lagi Kakak akan tampilkan Slide Ya Yang menggambarkan Orang-orang yang Melakukan firman Tuhan Dan orang-orang yang digambarkan Firman Tuhan Firman Tuhan itu bagi pelintar Kita akan belajar tentang Gadis-gadis yang bijaksana Dan gadis-gadis yang bodoh Tentunya ada yang pernah Ya Mendengar tentang itu Atau belajar di sekolah Tapi saat ini kita mau belajar lagi Lebih dalam Apa maksud Perubahan Tuhan Tuhan Yesus Tentang Gadis-gadis yang bijaksana Dan gadis-gadis yang bodoh Siap ya Kita melihat slide ya Oke Sebentar lagi Kita melihat slide Dan Kita akan ambil Termantuan dalam Matius Pasal 25 Ayat 1-13 Mari kita saksikan Gadis-gadis yang bijaksana Dan gadis-gadis yang bodoh Pada waktu itu Hal kerajaan surga Seumpama 10 gadis Yang mengambil pelitanya Dan pergi menyongsong mempelai laki-laki 5 diantaranya bodoh Dan 5 bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu Membawa pelitanya Tetapi Tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu Membawa pelitanya Dan juga minyak dalam buli-buli mereka Tetapi Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua Lalu tertidur Waktu tengah malam Terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang Song-songlah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya Lalu membereskan pelita mereka Gadis-gadis yang bodoh Berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami hampir padam Tetapi Jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu Lebih baik Kamu pergi kepada penjual minyak Dan beli di situ Akan tetapi Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya Datanglah mempelai itu Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia Ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Kemudian Datanglah juga gadis-gadis yang lain itu Dan berkata Tuhan Tuhan Bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Aku tidak mengenal kamu Karena itu Terjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari Maupun Akan saatnya Nah adik-adik Kita tadi sudah lihat ya Slide tadi Nah Itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus Ya Tentang Lima gadis yang bijaksana Dan lima gadis yang bodoh Nah adik-adik Apa arti perumpamaan itu? Nah Gadis-gadis itu adalah Anak-anak Tuhan Ya Semuanya anak-anak Tuhan Baik gadis yang bodoh Atau yang bijaksana Semuanya anak Tuhan Mereka membawa pelita masing-masing Ya Semuanya membawa pelita Itu menandakan apa? Kita tadi sudah membaca bahwa Firman itu adalah pelita bagi kakiku Nah Mereka sudah mendengarkan firman Mereka sudah mendapatkan firman Ya Tetapi apa bedanya Jika di Bedanya Kalau yang gadis yang bodoh Mereka mendengar firman Tetapi Pada akhirnya Mereka tidak melakukan firman itu Karena mungkin mereka kecewa Tuhan tidak datang-datang Percuma Aku Mendengarkan firman Percuma Aku melakukan firman Atau mungkin Hah Firman ini Bohong Ya Katanya Aku sakit Aku ditolong Tuhan Karena Tuhan baik Buktinya Aku sakit Tidak sembuh-sembuh Percuma Aku tetap Miskin seperti ini Tuhan tidak tolong aku Percuma Aku melakukan firman Tuhan Lalu mereka kecewa Nah Itu Seperti gadis-gadis yang bodoh Ya Padahal Janji Tuhan itu Pasti Mungkin Belum saatnya Ditolong Ya Ada saatnya Tuhan Untuk menolong kita Jadi kita harus sabar Nah Kalau gadis-gadis yang bijaksana Ya Dia membawa pelita Ya Dan juga Bedanya Dia membawa cadangan minyak Nah Kalau pelitanya habis Dia bisa isi Minyak Kedalam Cawan pelita itu Sehingga pelita itu tetap menyala Artinya apa Ya Pelita dari firman Tuhan Cadangan minyak Buli-buli minyak Itu adalah Hadirat Tuhan Dalam kehidupan kita Gadis-gadis yang bijaksana Dan gadis-gadis yang Suka memelihara hadirat Tuhan Setiap hari Nah Makanya Kakak Mengajurkan kalian Setiap hari Kalian harus punya waktu Untuk Tuhan 15 menit Itu untuk memelihara hadirat Tuhan Ada dalam kehidupan kita Ya Memuci memuliakan Tuhan Berdoa dan Membaca firman Tuhan Dan tidak cukup Disitu saja Kita harus Melakukan firman Tuhan Ya Dengan sungguh-sungguh Nah Dan itu akan memberkati kita Dan memberkati orang lain Ya Nah itu yang dilakukan Gadis-gadis yang bijaksana Yang Tuhan mau Maka Maka pada suatu saat Tuhan datang Entah kapan Ya Kita siap sedia Karena kita Memelihara hadirat Tuhan Dalam kehidupan kita Dan ada firman Dan kita Melakukan firman itu Adik-adik Menanya banyak Ya Jangan kita menjadi gadis-gadis yang bodoh Tapi kita Menjadi gadis-gadis yang bijaksana Selalu yang pertama apa Membaca dan merenungkan firman Tuhan Ada firman Tuhan dalam diri kita Yang kedua Kita memelihara hadirat Tuhan Setiap hari Itu sama saja kita Membawa cadangan minyak Tidak sampai pelita itu padam Kehabisan Dan yang ketiga Kita harus melakukan firman Tuhan Dalam kehidupan kita Supaya firman Tuhan itu nyata Dalam kehidupan kita Kita diberkati oleh Tuhan Ya Orang lain diberkati Lewat kehidupan kita Ya Biarlah kita belajar Sejak remaja ini Kita boleh Belajar Untuk sungguh-sungguh hidup Menyenangkan hati Tuhan Begitu firman Tuhan Ya adik-adik ya Kiranya kita semua Boleh lebih sungguh-sungguh Untuk mengasihi Tuhan Dan kita dianggap Menjadi Gadis-gadis yang bijaksana Yang siap Untuk menyaksong Tuhan Setiap waktu Dalam kehidupan kita Amin firman Tuhan Tuhan Boleh memberkati kita semua Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!